Barangkali masih ada dari kalian yang belum tahu trend fashion apa yang sedang booming di tahun 2016 ini. Ya, salah satunya adalah back to 90s atau kembali ke tahun 90-an. Beberapa fashion item yang sempat in lagi adalah choker, jeans jacket, crop top, long cardigan, kemeja flannel, flare jeans, dan white shoes. Beberapa fashion item tersebut termasuk mudah untuk di mix and match dengan pakaian sehari-hari, sehingga penampilan kalian menjadi tambah menarik. Sehingga itu agak lebar gitu, jadi kayak jeans sama-sama gitu, terus graphic print t-shirt yang kayak kita suka liat di retailer, di toko-toko gitu, sebab misalnya breakfast club atau apa itu kan dulu ada, sama itu sih yang paling sekarang menjapur itu white shoes, itu it's everywhere now. Yang menarik, kalau aku rasa jaman-jaman sekarang itu adalah dimana para orang yang generasi 90-an itu sudah mulai ke masuk ke puncak yang adults kan. Dan kebanyakan itu yang adults itu juga yang apa ya, mereka itu yang menginspirasi, menginspirasi banyak hal, movement, menginspirasi movement, menginspirasi even fashion. Dan terus, berapa dari mereka, kayak karena lingkup mereka itu besar, mereka bisa spread ke orang-orang. Dia merasa karena emang airline-nya anak 90-an sekarang, umurnya, dari segala macem, jadi ditambah lagi, trend-nya itu selalu putar. Jadi mungkin kita gak tahu-tahu next-nya, mungkin lagi-in adalah trend 2000-an. Nanti next-nya mundur lagi ke 1920, tapi tentunya diadaptasi zaman-jaman sekarang. Trend 90-an itu tuh juga dibagi gak cuman 90-an ya, ada 90-an awal, 90-an tengah, 90-an akhir. Kalau 90-an awal itu yang kita kenal itu Madonna. Dulu kan Madonna itu, dia tuh in-nya tahun 1980-an akhir, tahun 1980-an akhir sampai 90-an awal. Dulu tuh dia yang trend itu pakai bra kucut, jadi bentuknya kucut. Gini. Itu sebenarnya udah trend tahun 90-an, tapi kayak yang tadi saya bilang kan, dia bawa lagi-balik lagi. Nah, terus yang tahun 90-an yang sekarang itu, saya rasa mereka ambil dari 90-an akhir. Itu, muse-nya itu bisa dilihat, dari Dayana, itu dulu kan rambutnya pendek. Sekarang kan bela cewek betul pendek tuh, terus sekarang juga yang trend itu dulu ada namanya... Bentar ya, coba saya lihat. Nah nih, misalnya bisa dilihat. Ini trendnya Gianni Versace, sorry, Gianni Versace tahun 90-an. Ini kan yang sekarang kan crop t-shirt, terus mini skirt, which is itu yang sekarang masukkan. Nah, ada lagi yang bisa dilihat. Jujur aku lupanya nggak, Pak? Mungkin bisa ditambahkan di bawah. Nah, aku sering melihat ini sekarang ada di toko-toko international store, ada sepatu Mary Jane, ada sepatu Boots, which is masuk lagi. Nah, ini contohnya bukti bahwa, ini Spice Girls. Spice Girls juga muse yang sangat-sangat in ya, tahun 90-an. Sekarang muncul lagi, tapi diadapt sama Victoria Beckham. Ini like Victoria Beckham. Mirip. Nah, ini yang kurang choker. Ini Drew Barrymore, Drew Barrymore Chorice Angel tahun 90-an. Even nggak cuman fashion, tapi beauty pun juga banyak lagi, seperti lipstik, warna-warna lipstiknya. Bandingin dengan tahun 50-an yang lipstiknya merah, 90-an lebih ke grunge, which is yang warnanya lebih gelap.